Oh iya biasanya kalau kita muter YouTube kita tutup minimize nya maka mati pula YouTube-nya nggak play jadi pause ya Oke selanjutnya saya akan memberikan tips bagaimana kita mengatur atau men-setting agar YouTube tetap berjalan ketika kita meminimai screennya pertama kita buka YouTube kita coba cari misalnya ini ya kita putar ya ini ya kalau di dalam aplikasi YouTube kita keluarkan maka dia akan mati nah matikan itu ketika kita meminimai senyak pasti YouTube-nya akan mati tidak play bagaimana caranya lihat dan simak baik-baik agar tidak salah paham Oke pertama kita masuk ke aplikasi kita pilih Google Chrome Hai setelah kita masuk Google Chrome kita ketik disini YouTube ya Oke kita pilih YouTube lalu kita masuk ke YouTube ya Hai Hai anak-anak YouTube nih YouTube.com Oke kita masuk ke YouTube YouTube studio ya setelah kita kalau ada peringatan dari dashboard kreator studio studio ini maka kita pilih beranda YouTube klik beranda YouTube maka tampilannya seperti YouTube aplikasi kita coba apakah bisa Ayo kita putar dulu videonya ini YouTube di dalam Google Chrome ya nah nih sepertinya sinyal lelet ini padahal kita sudah di atas gunung nih duh lelet Astagfirullah maaf guys sedang loading guys kita coba screen atau kita coba minimize apakah dia mau berputar sip kita tekan tengah ternyata gagal teman-teman oke kita saya akan membagikan cara ini gini caranya teman-teman mirah sia ini sebenarnya teman-teman bisa nongkrong bingung teman-teman cari musik Wah nanti baterai HP cepat habis kalau layarnya terus hidup selama sejam dua jam pasti boros baterai sementara anda ingin mendengar musik mendengar ceramah kan mendengar nyanyian-nyanyian sholawat oke sekarang di dalam YouTube ini kita klik titik tiga pada kanan atas teman-teman setelah titik tiga kanan atas itu anda pilih ubah situs desktop oke ini situs desktopnya sabar teman-teman ini loading nih oke kita coba klik play sit mantap setelah kita ketik play kita keluar dulu guys kita tekan tengah kita keluar dulu oke masuk ke pengaturan oke masuk ke pengaturan anda pilih kalau pakai HP Samsung itu pada suara dan notifikasi guys kita klik suara dan notifikasi di sini ada notifikasi aplikasi kita pilih oke lalu kita pilih tadi Google Chrome Google Chrome blokir notifikasi atur sebagai prioritas membunyikan konten di layar kunci oke kita pilih pengaturan Chrome notifikasi di cekal kita aktifkan guys sip mantap kembali lagi sudah aktif kita kembali lagi maka kita buka kembali Google Chrome tersebut mana tadi nih Google Chrome ya lalu kita coba putar videonya guys kita putar videonya oke kita coba apakah pengaturan kita berhasil kita minimize guys ternyata tidak mau berputar guys oke kita klik screen di atas oke di pengaturan atas ternyata di sini ada timbul DJ terbaru 2020 kita putar tadi guys kita klik play mantap guys berhasil Alhamdulillah sekarang pengaturan Google Chrome anda bisa mengutar YouTube ketika anda sedang sibuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih